Halo, kembali lagi di channel Guru Saham bersama saya Rizky Jadi pada video kali ini kita akan mereview sebuah broker lagi Dan kali ini brokernya agak unik ya Brokernya bernama Fortuno Market Seperti yang kalian lihat di layar ini ya Ini websitenya fortunomarkets.net Kenapa unik? Karena broker ini gak pake MT4 atau MT5 Seperti yang rekan-rekan pake sebelumnya Tapi Fortuno Market ini menggunakan tools dari Match Trader Jadi Match Trader ini mirip ya Kayak MT4 Meta Trader ya Perusahaan yang menyediakan sebuah tools trading Yang digunakan oleh broker-broker ya Dan ini namanya White Match Trader Kalian bisa lihat disini bentuk aplikasinya seperti ini ya Dan ini digunakan oleh Fortuno Saya udah pernah pake aplikasi ini Dan lumayan gampang dan lumayan menyenangkan sih makanya Karena ada beberapa fitur-fitur keunggulan Yang mungkin gak dipunyai Meta Trader ya Tapi namanya sebuah tools aplikasi Pasti ada kelemahan dan kelebihan gitu Jadi kurang lebih seperti itu ya Kalian kalau mau cek-cek lagi soal Match Trader Bisa langsung cek ya di websitenya matchtrader.com Kalau di aplikasi desktop bentuknya seperti ini tuh Ya bagus sih Match Trader ya It's okay Jadi teman-teman yang mungkin Mau mencoba menggunakan tools selain Meta Trader Kalian bisa menggunakan Match Trader ini Dan salah satunya broker yang menggunakan Match Trader ini adalah Fortuno Market Oke selanjutnya Seperti biasa Ketika kita ingin menggunakan sebuah broker Kita coba cek identitas dari broker tersebut ya Kita bisa lihat disini ya Untuk broker Fortuno sendiri Kalau kita lihat di wiki FX Untuk skornya 501 ya Dan lokasinya di Cyprus Umurnya ya baru 1-2 tahun Memang broker ini masih tergolong baru ya Makanya skornya mungkin gak setinggi broker-broker yang udah lama Dan disini kalau kita bisa lihat lisensinya Disini baru 1 ya Yaitu FCA dari Inggris Disini karena kita lihat lokasi di Cyprus Tapi dia belum ada lisensi Cyprus ya Mungkin lagi diurus ya Ya karena mungkin mereka masih baru Masih ngurus-ngurus Karena mengurus lisensi itu gak perlu butuh waktu ya Gitu Semoga aja mereka bisa cepat selesaikan lisensi-lisensi yang diperlukan ya Karena trader ketika ingin menggunakan sebuah broker Ya mungkin mengecek lisensinya apa aja Gitu Dan mungkin karena broker ini masih baru ya Mereka itu mengawarkan promo-promo yang cukup menarik bagi beberapa trader Seperti leverage-nya tuh tinggi ya Disini 1-3 ribu Tapi enggak ya Kalau kita besok melihat ya Di website mereka Kalau kita bisa lihat disini Akun TV ya Langsung aja Disini dia punya 2 akun TV yaitu premium dan standar Kalau kita lihat di premium Nah disini leverage-nya itu 1 banding 2 ribu Dan minimal deposit-nya cuma 150 ribu ya 10 dolar Ini bagi teman-teman yang suka trading dengan leverage tinggi ya Teman-teman bisa coba Fortuna Market ini sih Jadi ini pilihan broker yang mempunyai leverage 1 banding 2 ribu Lalu kalau kita cek lagi Disini ada yang akun standar ya Nah untuk standarnya sih Update kurang lebih hampir sama ya dengan premiumnya ya Untuk minimum deposit-nya juga sama 10 dolar Nah untuk selanjutnya Tim saya akan menjelaskan bagaimana tentang cara Daftar dan verifikasi di broker ini Serta deposit hingga withdraw-nya Berikut caranya Langsung saja kita daftar Untuk mendaftar Rekan-rekan bisa langsung mengunjungi link gurusaham.com slash fortuno Untuk lebih mudahnya Rekan-rekan bisa klik link yang kita cantumkan di kolom deskripsi atau pin komen Berikut tampilan awalnya Pertama kita harus isikan beberapa data Kita pilih tipe akun terlebih dahulu Ada premium dan juga standar Disini saya pilih yang standar Kemudian isikan email Next isikan password Kemudian klik next step Selanjutnya kita isikan personal details Isikan nama depan serta nama belakang Tanggal lahir Nomor HP Serta keluarga negaraan Kemudian klik next step Lanjut kita mengisi address details Isikan negara, provinsi, kota, kode pos dan juga alamat Jika sudah Klik next step Centang term and conditions Lalu klik sign up Kemudian akan ada kode verifikasi yang dikirimkan ke email Isikan kode dan klik verify Maka kita sudah berhasil membuat akun Fortuno Markets Kita lanjut untuk verifikasi Klik menu yang terletak pada sudut kanan atas Disini status akun masih unverified Kita klik Rekan-rekan diminta untuk verification documents Kita bisa upload KTP, SIM, atau passport Next kita isikan data bank yang terdiri dari nama akun Akun bank, nomor akun bank, alamat bank, kode swift, serta nama bank Jika sudah klik save Maka akan muncul pop up Your request has been sent It will be verified soon Lalu klik redirect to my account Jadi kita bisa tunggu terlebih dahulu Akun kita sedang diproses untuk verifikasi Kemudian kita bisa cek kembali Disini akun saya sudah berhasil verified Selanjutnya kita akan coba untuk langsung deposit Disini ada beberapa pilihan deposit Untuk Indonesia sendiri ada 2 jenis deposit Yaitu payment 1 dan 2 Disini saya akan coba pilih payment 2 Kemudian kita isikan nominal depositnya Tidak ada keterangan minimalnya Kita coba isikan 10 dolar Sepertinya 10 dolar tidak bisa Kita coba ganti 15 dolar Oke kita klik deposit Next kita pilih bank untuk melakukan deposit Disini saya akan menggunakan QRIS Lalu klik ok Untuk 15 dolar kita harus transfer 240 ribu Kita capture kode QR Dan upload ke MBanking Jika sudah transfer kita kembali lagi ke website Tidak butuh waktu lama deposit langsung masuk ke akun kita Selanjutnya di video tutorial kali ini Saya akan coba langsung melakukan withdraw Kita klik withdraw Disini terdapat banyak pilihan withdraw Kita bisa pilih lambang bendera kita sendiri Next Isikan nominalnya Disini saya akan coba untuk withdraw lagi semua deposit tadi Yaitu 15 dolar Klik withdraw Jadi untuk 15 dolar yang kita deposit tadi Kita akan mendapatkan 225 ribu Kemudian kita lengkapi data terlebih dahulu Ada email Nama depan Nama belakang Kota Nomor akun bank Atau nomor rekening bank kita Lalu pilih nama bank Provinsi Serta kota bank Jika semua sudah diisi Klik submit Maka akan muncul keterangan Your order is waiting approval Jadi kita bisa tunggu terlebih dahulu Oke kita cek disini Saldo kita sudah kosong Untuk statusnya masih confirm Kemudian kita cek kembali Disini statusnya sudah down Dan withdraw sudah berhasil masuk ke rekening saya Oke jadi begitu ya kurang lebih caranya Jadi ya gak susah ya gampang sih Lalu pada akhirnya Keputusan untuk mencoba broker ini atau enggak 100% itu keputusan kalian ya Disini saya cuma memberikan opini tentang market ini Ya kalian tetap memutuskan mau pakai atau enggak ya Itu menjadi 100% tanggung jawab kamu ya Jika kamu ingin coba broker ini Untuk link daftarnya sudah ada Saya cantumkan di deskripsi atau di pin komen ya Jadi langsung aja klik link tersebut Dan pada video selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang cara trading Di Fortuner Market ini Tentunya menggunakan tools dari match trader ini ya Jadi dari open order hingga close order Saya akan jelaskan di video selanjutnya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Salam cuan Terima kasih telah menonton